Hari ini, 19 Juli, diperingati sebagai Hari Populasi Sedunia. Tema tahun ini adalah melepaskan kekuatan kesetaraan gender, mengangkat suara perempuan dan anak untuk membuka kesempatan tak terbatas di dunia kita. Tema ini bertujuan meningkatkan pemberdayaan perempuan dan anak yang masih sering mengalami diskriminasi. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminatardi mengungkapkan, dalam konteks keadilan gender, pemerintah sudah memberikan kebijakan terkait pengarus utamaan gender dan GEDSI atau Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial. Nah, dalam konteks isu kesetaraan dan keadilan gender, sebenarnya memang pemerintah sudah memberikan kebijakan terkait PUG, pengarus utamaan gender, dan juga kemudian sekarang ditambah dengan GEDSI ya, jadi tidak hanya gender, tapi inklusi. Inklusi itu juga termasuk terhadap anak dan penyandang disabilitas atau kelompok menter lainnya. Komisioner Komnas Perempuan Ibu Aminatardi menambahkan, dengan jumlah penduduk Indonesia dan populasi perempuan yang besar, menjadi sebuah tantangan sendiri agar efektif hak asasi manusia tetap dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.